akhirnya tuh haranya berapa katu ngomong tok suaminya maksudku haranya piroh lalu ngomong lagi di tako nih lalu ngomong cocoknya kue benih apa benih ya di tako nih eh benih kue siap urah urib nih kene ah siap aku bisa siap urib kok begitu dia siap hidup lalu kan ditanya supaya kue kue gede tuh ngoh lantwah itu buah pohonmu kamu bisa buah itu kamu perlu apa eh vitaminmu yang untuk rantingmu untuk apa ini akarmu kamu perlu apa untuk mempercepat daunmu itu bisa tempat itu apa lalu nanti kalau berbuah buah itu bisa bagus kayak apa kamu ngerti gak perilaku ngutup ye oh ternyata kue larano banyukin kue mau ngapain temanku saya kemaren itu ditemayang ya itu saya ngeri saya saya malu tuh saya ngomong ketinggalan saya malu akhirnya malu saya apa kok ternyata kita ini kalah sama pohon ya saya lihat pohon slowband dua slowband yang berbeda slowband yang satu itu masih rindang sekali yang satu itu mereteli saya tadinya itu mau ngelongso kue kok slowband kok mereteli ternyata setelah saya tanya slowband itu kue jangan ngelirkan aku tau kue yang bintu aku ini mau ngapain kue kok bisa ngapain dia aku ini mau ngapain karena aku ini nyimpen cukup banyak ya banyak aku ini juga tak simpen kalau aku nge-sakno tau gak tau gak kue gak apa-apa pn banyuku aku dewe karena konsumsi ku tak batasi lu wapik gondong ku tak perekelian lelah mau ngapain itu gitu lelah sih ngapain dewe ke orang wah tak cukup banyunya terus nah slowband yang hidup bagus tadi itu kenapa karena dia berlimpah ternyata pohon-pohon itu apa yang diambil oleh pohon itu jauh lebih sedikit dari apa yang disimpan dan diberikan kepada orang lain baik banget tapi ya itu tadi kita ini suka kejam gitu kan karena gak ngerti aja ginengnya itu tanam apa-apa tanam le rawah dihancam awas le rawah tak patah ini lelah itu lelah kita dimantu ya ini kita ini aja gineng karena itu kemampuan bertanya kepada tanah ini yang sekarang harus dikembangkan saya lagi ngajari bersama belajar bersama-sama maka di desa-desa sekarang saya belikan lab tanah lab tanah ini untuk tanya tanah ini sehat apa orang tau kalau gitu oh ini perlu disehatkan kalau gitu apa oh berarti perlu hembus yang banyak perlu hara yang banyak oh berarti tidak lagi alam pikir kita ini kalau bapak kok biar ini anggar mulai kok sawah ini ngomong hal misu hape oh ngah-ngah itu ibu saya tau ya bayi ngah gitu kan ngah parini hape tenang ngasak saya ijo royo royo jadi bapak kok ini pikiran ijo karena ijo maka dia hajar sama namanya korea maka dia pikirnya itu pupuk itu ya korea itu bapak kok gak kena asing lain-lain padahal korea itu hanya cocok untuk daun tidak untuk isi tidak untuk mentese itu gak ono kayak kuat batangnya kena angin rubah berk kenapa? karena tidak bertanya bapak kok gak lulus SD makanya raso takon nah saya ingin lulus SMP lulus SMA perbulan tinggi barang kok korak tau takon di lupi ying ini betulnya saya cara bergaul dengan bumi ini karena tidak mendengar suara bumi suara pohon suara binatang ini gak pernah kita dengar seperti kalau tadi kita bicara demokrasi tidak pernah mendengarkan orang lain ya gak ada demokrasi kalau kita bergaul dengan bumi mestinya kita bertanya itu nah ini ya kalau saya jadi bupati ya yang saya bikin ya gimana caranya mengajari bisa bertanya ini bukan tanya pada buku buku itu mempertimbangan seringkali karena kita tanya buku geger ini ngomong ini akhirnya takonnya kitab suci kitab suci ini ngomong ini kok icin ini kudung ini bareng rawo nyalahkan kitab suci ini nyalahkan buku ini padahal kitab suci ini kudung ini ngomong kuat takon punya bumi gitu loh tuduhkan kitab suci kalau soal nanam-nanam begini gitu kan saya kira Nabi Muhammad nyonton itu ketika ada nanam apa gak itu kan Nabi Muhammad ngomong antum aklamu biumurid dunia ku kamu lebih tahu tentang urusan itu itu artinya Nabi Muhammad kan nyuruh takono no dewe takon aku aku gak ngerti takono pormo takono bumi takono pormone dia perlu apa semua nah ini ini saya kira buku itu hanya buku itu kan hasil bertanya yang disimpul-simpulkan bukan bukan yang utama itu jadi pertimbangan-pertimbangan aja ini menurut saya kan itu mari kita tanya alas kita hutan kita kita tanya dia kalau memang sekarang hutan kita tidak lagi mampu menyimpan air ya harus ada pendekatan ditolong dengan teknis kalau perlu bikin cek dam yang banyak atau apa dibantu dia supaya bisa memproduksi dengan cepat tapi kalau kita biarkan dan mesti dihancam-hancam awas oleh orang ya ini sorong kira-kira gitu ya ya